Sekolah negeri dengan sistem pengajaran yang berkualitas, kemudahan dalam mengakses dokumen resmi, infrastruktur transportasi publik yang baik, akses masyarakat terhadap air bersih dan listrik adalah berkat pengelolaan dana publik yang efisien serta pengadilan yang mudah diakses. Semua ini adalah contoh tata kelola pemerintahan yang baik. Uni Eropa berbagi visi dengan Indonesia untuk mewujudkan institusi publik yang lebih transparan dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah penyediaan layanan publik yang berkualitas. Salah satu syarat untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pengelolaan dana publik. Uni Eropa dan pemerintah Indonesia bekerjasama dalam berbagai aspek pengelolaan dana publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah mengadakan kontrak dengan pihak swasta dalam menjalankan sebagian tugasnya. Pengumuman dan proses pengadaan barang dan jasa harus transparan agar masyarakat tahu bagaimana anggaran digunakan dan menyampaikan pengaduan bila ada dugaan kesalahan. Uni Eropa bekerjasama dengan masyarakat sipil untuk memastikan seluruh proses tersebut jelas dan transparan. Negara-negara di seluruh dunia berjuang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar dapat mengatasi pengeluaran yang tidak tepat, korupsi, dan penegakan hukum yang lemah. Peradilan yang independen adalah salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di mana setiap orang mendapatkan akses keadilan. Uni Eropa dan Indonesia berupaya untuk melakukan reformasi peradilan dengan meningkatkan kapasitas teknis lembaga peradilan di Indonesia, menciptakan sistem pengaduan secara online, dan memberikan kemudahan bagi anak dan perempuan mendapatkan akses keadilan. Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan upaya yang terus-menerus. Kita tidak mendapatkannya begitu saja. Untuk mewujudkannya, kita semua perlu terlibat. Bersama untuk tata kelola pemerintahan yang baik.